Ini layoutnya rumah ini bagus. Jadi kalau kita sekarang beli rumah ini, kayaknya kalau misalnya kita gunain untuk RBNB juga pasti laku nih teman-teman. Karena layoutnya itu benar-benar menarik dan cocok banget untuk rumah yang dipakai buat liburan. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bandung. Nah, makanya kita pakai jaket nih sekarang. Iya nggak? Supaya nggak kedinginan. Karena ini udaranya di sini benar-benar dingin teman-teman. Lebih tepatnya ada di Jinga Residence Soreang, Bandung. Nah, sekarang kita mau ngebahas satu rumah. Kita mulai dari atas ya. Udah berkali-kali di video kita banyak yang pakai atap limas kayak gini. Emang tampilannya itu membuat rumah itu jadi lebih mewah lagi. Apalagi limasnya ini dimajuin ke depan. Jadi dia menjadi satu bagian dari maju-mundur sebuah rumah ini. Maju-mundur dari sebuah rumah itu penting supaya rumah kita nggak kelihatan monoton dan kelihatan selalu menarik. Nah, kalau teman-teman perhatiin. Di sebelah kirinya ini, itu dia gunain permainan semen expose ya. Habis itu di situ ada homogenous style. Yang motifnya itu trafentine teman-teman. Cuman yang gue suka adalah cara motong-motong si trafentine-nya itu beda. Kalau teman-teman lihat, dia ada garisnya tuh. Jadi dia kecil, 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 baru besar yang memanjang gitu. Dan dipotong-potong lagi. Jadi ternyata kalau kita pengen bikin satu rumah kita menarik itu, bisa aja kan sebenarnya kita susun bata biasa atau susun rata-rata aja. Tapi ternyata dengan dibikin seperti ini, bisa ngebikin rumah kita kelihatan lebih menarik. Satu yang gue suka dari rumah ini adalah permainan dari topi-topinya, teman-teman. Jadi topi-topinya itu, kalau teman-teman perhatiin, dia ada banyak elemennya. Dan itu ngebikin rumah ini kelihatan jauh lebih lebar lagi. Cuman sayangnya, di ujung sebelah situ ada kompresor AC-nya. Mestinya itu kompresor AC masih bisa ditaruh di bagian dak-dakannya, jadi nggak kelihatan seperti ini. Kalau kayak gini kan sayang banget rumahnya udah bagus-bagus, tapi masih ada kompresor AC yang ada di situ. Sekarang kita bahas bagian bawahnya. Sebelum ke bagian bawahnya, kita lihat di pergolanya nih, teman-teman. Pergolanya itu dia gunain besi hollow, 10x10, cuman ada yang unik. Di ujungnya sini, itu bukan diterusin, tapi dibikin mengecil. Abis itu baru disambung ke bagian-bagian sininya. Agak unik sih sebenernya, cuman gue ngerti maksudnya. Karena kalau misalnya ini, sekarang diterusin ke atas, akhirnya jadinya kayak numpuk gitu. Tapi kalau dengan dibikin mengecil kayak gini, akan kelihatan lebih nyatu sama besi-besi yang ada di sini. Nah kalau untuk besi-besi yang di sini, agak unik juga nih teman-teman. Karena di bagian yang ini, itu dia ditumpuk, sedangkan di situ dia disambung begitu ya. Ini fungsinya supaya kelihatan ada U begini nih teman-teman. Nah kalau untuk kacanya, dia gunain tempered, habis itu yang serunya adalah dikasih sunblast nih. Jadi matahari itu benar-benar lebih teradius lagi. Oke, sekarang kita ke bagian samping ini. Ini ada yang unik teman-teman. Jadi ini dia gunain batuan desit, dan dicampur batu-batu alam seperti ini, dimaju-mundur kayak gini. Dan yang uniknya lagi, di bagian sini masih dikasih tali air nih teman-teman, sebagai penegasannya. Dan yang gue suka, bagian sininya nih. Dia gunain adu manis nih. Nih, kalau teman-teman perhatiin di sini, keluarlah satu pola yang menarik seperti ini. Jadi kalau teman-teman suka, pengen bikin kayak gini di rumah, bisa pause video ini, abis itu, ya tinggal dibawa ke arsitek, abis itu teman-teman bilang pengen bikin polanya seperti ini. Karena ini polanya cukup unik, ini ada yang besar, ada yang kecil, besar lagi, besar kecil, besar besar kecil. Abis itu di bagian yang kecil itu, ditambahin satu batu alam yang berbeda. Rumah ini hampir semuanya batu alam ya. Kenapa sih? Jadi sebenarnya batu alam itu sering dipakai, ada fungsinya dua. Satu estetika, yang nomor dua adalah, cocok banget sama rumah tropis. Karena dengan adanya batu alam di fasad rumah kita itu, sebenarnya ngebikin rumah kita di dalam itu lebih adem, karena matahari lebih susah masuknya. Bukan lebih susah masuknya, bahasanya apa ya? Mengurangi sinar ultraviolet. Bukan mengurangi sinar ultraviolet. Apa ya? Jadi gimana ya? Dengan adanya... Bukan, bukan. Kalau dengan adanya batu alam, itu panasnya matahari itu, dia mesti nembus batu alamnya dulu, nembus dinding, baru dia masuk dalam rumahnya. Nah, kalau misalnya cuma dinding doang, ya pasti lebih panas daripada ditambah batu alam. Gue tahu dari mana bro? Dari mana? Dulu Profesor Arsitek di UI, itu dosen-dosen gue dulu ya. Dosen UI dipanggil ketrisakti, bukan gue anak UI loh. Gue gak nyampe di UI. Gue gak lulusin PTN-nya, man? Enggak, gak lulusin PTN. Tahu gak lho? Prof. Gun, men. Rumahnya kan mantep, ben. Batu semua. Dan itu begitu gue asistensi di sana, itu orangnya serem banget, killer ya. Begitu masuk, makin killer-nya kayak rumahnya dingin banget. Karena seluruhnya batu. Asli, ini kalau anak-anak turisakti nonton, pasti tahu yang namanya Prof Gun. Nah, ini yang seru adalah teman-teman, di bagian karportnya ini. Dia gunain batu alam yang dicampur sama ubin. Biasa. Nah, teman-teman bisa bedain gak? Ini adalah batu alam beneran, ini adalah ubin, ini adalah homogenous style. Homogenous style zaman sekarang itu, hampir gak kelihatan palsunya ya. Ini bener-bener hampir nipu, seperti batu alam beneran. Nih, kalau teman-teman mau lebih kelihatan lagi. Ini adalah homogenous style, sedangkan ini adalah batu undesite. Kalau misal dari jauh ya sama-sama kelihatan alami, cuman perbedaannya adalah ketika dipegang. Kalau kita pegang itu ya, geradakannya itu berbeda sama geradakannya disini nih. Ini tuh bener-bener beda-beda kan? Disini lebih kasar, disini halus lagi, kasar-kasar gitu. Kalau ini, dia merata kasarnya. Karena ini buatan pabrik, ini buatan alam. Ada yang menarik, dari cara mereka masang batu alamnya. Batu alam di sudut sini, mereka masangnya itu bener-bener adu manis, teman-teman. Ini butuh tukang yang bener-bener ahli untuk ngerjainnya. Sebenarnya kalau nggak mau dibikin adu manis kayak gini, tapi juga mau kelihatan rapi, sebenarnya bisa ditaruhnya begini nih, teman-teman. Jadi, dari depan nggak kelihatan, tapi tetap aja kalau dari samping sini, kelihatan ada garisnya. Emang yang lebih bagus itu, kita bikinnya adu manis seperti ini nih. Ini susah banget loh bikinnya. Jadi ini lebih tebal, ini lebih tipis. Bahkan yang lebih tipis pun juga diadu manis sama dia. Ini menarik. Jadi kalau bisa gue bilang, di rumah ini adalah contoh cara pemasangan batu alam yang berbeda sama perumahan-perumahan yang lainnya. Yang lebih menariknya, ini tuh dibikin semacam tali air kayak gitu yang terus-terus horisontal di seluruh rumahnya. Jadi rumah ini kalau teman-teman lihat ya, bener-bener kelihatan mewah dan megah. Dengan lebar rumahnya yang juga emang udah lebar, ditambah lagi banyak elemen-elemen horisontal seperti ini. Di batunya, di topi-topiannya, di homogenous style yang motif traventine, semuanya tuh bener-bener horisontal dan ngebikin rumah ini tuh kelihatan lebar banget dan mewah banget. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini ada downlightnya. Nah, downlightnya itu ditanam di dalam topi-topiannya. Jadi kalau kita sekarang pengen bikin topi-topian itu, habis itu kita mau di sininya dikasih downlight dan mau dimasukin ke dalam, itu harus disiapin ketika kita mau ngecor si topi-topi ini. Jadi kabelnya itu udah disiapin. Dan jangan lupa ketebelannya itu mesti disamain sama si rumah downlight ini. Jadi lebih baik kalau kita sekarang pengen bikin topi-topian seperti ini, kita beli dulu downlightnya, tahu ukurannya, habis itu kasih ke tukang, jadi tukang nggak akan salah ketika bikin ketebelan dari si topi-topi ini. Atau ya sebenarnya, kalau kita lagi ngebikin satu rumah itu dan nggak mau pakai kontraktor, ikutin aja gambar arsiteknya udah pasti bener. Jadi ini tuh kira-kira tebelnya ada di 15 cm. Nah kalau udah tebelnya 15 cm itu pasti aman untuk naruh satu rumah lampu downlight yang ditanam seperti ini. Kusen jendelanya, dia udah gunain kusen aluminium, itu oke banget karena di Indonesia ini kan semua banyak rayapnya teman-teman. Jadi kalau kita pakai aluminium itu udah lebih awet dan udah sesuai sama zaman sekarang. Cuman sayangnya ya, di aluminium rumah ini sealantnya masih pakai warna putih nih teman-teman. efeknya jadi cepat kotor. Teman-teman bisa lihat ya, yang di bagian bawah ini kan dia yang naruh debu nih. Sedangkan yang bagian pinggir ini sama bagian atas, ya debunya nggak nempel karena debu kan pasti jatuhnya ke bawah. Ini lebih putih daripada yang ada di bawah seperti ini. Tapi bayangin kalau ini semua berubah jadi warna hitam, nggak akan kelihatan seperti ini debunya. sebelum masuk rumahnya teman-teman bisa lihat ini ada bukaan yang besar banget. Ini itu ada satu jendela yang bisa dibuka, satu jendela mati, satu pintu geser, dan satu jendela lagi. Bayangin kalau misalnya sekarang kita buka ini semua kordennya, kita bisa ngebikin rumah ini jadi lebih luas lagi. Kenapa? Karena kita bisa menarik perasaan ruang luar ke dalam. Atau bahasa sederhananya, bagian luar rumah kita itu seakan-akan berbarengan atau menyatu dengan bagian dalam rumah kita. Itu ngebikin rumah ini akan kelihatan lebih luas. Dan yang pasti kalau siang, kita jadi nggak butuh terlalu banyak cahaya dari lampu. Pusen yang di sini dia pakai kayu, dan ini pakai double triplek. Tapi ada yang menarik teman-teman. Ini finishingnya pakai veneer. Abis itu, di bagian sininya itu masih ada jalousi. Nah, jalousi itu fungsinya adalah ngebikin angin itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Jadi rumah kita sirkulasinya selalu bagus. Dan bentuk jalousinya itu ada di sini. Ini benar-benar menarik sih. Nih, kalau teman-teman perhatiin ya. Jadi, ini bisa jadi inspirasi kalau teman-teman mau bikin satu pintu. Dia bikin permainan tali airnya gini. Jadi di sebelah sini ada tali airnya. Di sebelah sini ada tali airnya. Dibedain nih. Ini kecil, ini besar. Ini kecil, ini besar. Ini besar, ini kecil. Ini sama, gedenya sama ini. Abis itu di bagian sininya, dikasih jalousi. Ini bentuknya lucu banget loh. Kalau teman-teman mau nyontek, bisa pause video ini. Abis itu bawa ke tuang kayu untuk bikin pintu seperti ini. Cuman ya, ketika kita bikin pintu double triplek itu, triplek itu kan alurnya jelek. Nah, itu kita tempelin serat jati seperti ini. Abis itu kita finir. Jadinya, pintu ini punya serat yang menarik seperti seakan-akan dari jati asli. Ada yang menarik, teman-teman. Jadi di bagian bawah sini, itu tetap dikasih keramik loh. Ini developernya detail banget loh. Jadi biasanya kan kalau di bagian sini itu, ya mereka nggak tempelin lagi keramik begini, tapi ya udah tembok aja. Abis itu dikasih warna putih. Kalau ini enggak, bener-bener ditempel keramik lagi. Bayangin deh, motongin keramiknya kecil-kecil kayak gini. Tapi ya ngebikin rumah itu semakin detail, semakin menarik untuk dilihat. Yuk, kita ke sini. Nah, ini adalah ruang tamunya nih, teman-teman. Jadi begitu masuk, kita langsung ketemu satu ruang tamu. Sofanya sih beli jadi semuanya, tapi penelitakannya pas banget nih, teman-teman. Sofanya nggak terlalu besar, dan di sudut sini, masih bisa muat untuk satu meja yang bisa dikasih satu lampu seperti ini. Kalau kita punya satu ruangan seperti ini, teman-teman, kita pengen ada satu yang jadi center of attention, itu kita bisa pakai wallpaper seperti ini nih. Cuman sayangnya wallpaper ini kurang masuk ya sama rumahnya. Walaupun ini warnanya abu-abu, cuman karena rumah minimalis, begitu dikasih corak yang terlalu banyak seperti ini, kesannya jadi terlalu rame. Ini nggak sih, bro? Ramean. Ramean deh. Kayak zebra gitu. Kalau untuk di bagian sininya, teman-teman bisa lihat, ini bukaannya besar-besar, teman-teman. Jadi rumah ini, kalau lagi siang hari itu, nggak perlu tambahan cahaya matahari lagi. Nah, ini kalau kita sekarang punya satu corden yang modelnya seperti ini, supaya mesinnya itu nggak kelihatan, rel-relnya nggak kelihatan, kita bisa kasih HPL seperti kayak begini nih, penutup seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nih, gue ada yang suka di rumah ini adalah ininya nih. Mereka tuh milih homogenous style-nya itu warnanya abu-abu. Jadi kayak marmer jaman dulu. Bayangin ya, teman-teman. Jaman dulu kalau kita punya rumah yang pakai marmer itu kan cuma rumah orang-orang yang kaya banget. Nah, sekarang itu kita dengan adanya homogenous style bisa punya tampilan seperti marmer kayak gini. Abis itu harganya nggak terlalu mahal. Dan ini ada yang pilihan warna abu-abu ini bener-bener bagus banget ya. Jadi kelihatannya itu bener-bener seperti marmer beneran. Nah, yang gue suka adalah di sini nih. Daripada kita bikin yang tebal-tebal gitu, kelihatannya lebih kurang minimalis kan. Tapi begitu kita kasih yang tipis seperti ini, bener-bener kelihatannya makin simpel dan minimalis. Bagus ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi begitu masuk dari ruang tamu, langsung ketemu satu ruang keluarga yang besar banget. Dan langsung ketemu sama Bang Doi. Nih, sekarang waktu kita lagi syuting ini sekarang tanggal 7 Desember. Bang Doi udah satu bulan lebih. Satu setengah bulan kita panggilin PT, personal trainer untuk bikin perutnya jadi kempes. Dan lo udah turun berapa? Empat kilo apa? Empat kilo teman-teman, satu setengah bulan. It works. It works. Jadi selama ada kerja keras, selalu ada hasil. Gak boleh makan lemak-lemak lagi kan? Gak boleh makan lemak-lemak lagi, segala macem. Ya, soal teman-teman tau, sekali dia olahraga itu, kalau kita hitung di jam, dapet 350 kalori. Wih, top. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi ini adalah bagian ruang keluarganya. Nah, ini ada satu coffee table ya teman-teman. Coffee table itu dipilih yang warna transparan. Dengan pemilihan warna transparan seperti ini, yang pakai kaca itu ngebikin ruang keluarga ini semakin kelihatan lebih lebar lagi. Lebih luas. Jadi kalau kita punya satu rumah yang gak terlalu besar atau compact, kita bisa pilih pemilihan-pemilihannya itu furniture-furniture yang transparan seperti ini pakai kaca. Nah, di bagian sini masih ada satu sofa yang enak banget. Cuman sayang ya, menurut gue ya, ngebikin TV ini agak susah untuk ditonton. Iya gak sih, doi? Iya. Iya, mesti ngeletakin sofanya mungkin di sini kali lebih enak ya. Jadi kita TV-nya bisa lebih ngeliat. Atau di sini sebenarnya? Di sini, man. Ya, dooknya di sini. Dooknya di sini ya? Atau mungkin ini adalah satu tempat TV yang ngebikin semuanya dapet adil. Oh, TV-nya bisa dibelokin, man. Oh, ala norak kita ya. Jadi ternyata ini TV-nya teman-teman. Dia bisa dibelokin. Oke, deh. Eh? Lumayan, mas. Jadi enak gitu bisa dipakai buat nonton di sini. Bisa sambil makan, bisa sambil santai di sini. Makanya gue bilang ini TV-nya adil. Bisa buat di sini, bisa buat di sofa di sebelah sana. Oh, menarik ya. Oh, ini modelnya kayak gini nih. Jadi kali-kali teman-teman kepengen tahu ya bentuknya seperti kayak gini nih di belakangnya. Oke, nah di sebelah sofa ini ada satu ruang tidur. Sebenarnya menarik. Cuman gue kurang suka sama wallpapernya. Kenapa gejreng semua gitu ya dari tadi ya? Iya, tapi ini ngebikin satu lembaran dinding ini menjadi center of attention dari kamar ini. Kalau teman-teman perhatiin, arsiteknya bagus banget dari cara ngeletakin layout-nya. Jadi disisain di sini, sekitar 60 cm teman-teman. Jadi kalau di depan tuh, dia masih disisain 60 cm supaya bisa ditaruh satu lemari begini. Tanpa ngeganggu jendela yang ada di sini. Nah kalau lemarinya itu sederhana, dia pakai HPL aja. Dan HPL yang di dalam juga pakai warna putih. Di sebelah kirinya ini. Ini arsiteknya menarik. Jadi di bagian sini lah yang dikasih pintu sama dia. Supaya di bagian sininya tuh masih bisa dapet satu lemari dan satu meja belajar nih teman-teman. Nah ini juga ada lacinya. Nah ini model yang gue suka. Kenapa? Karena kalau kita kayak gini tuh nggak bakal kejepit. Jadi yang bener tuh adalah seperti ini. Bayangin kalau misalnya ini terus sampai ke atas, ini suka ngejepit. Ini enggak. Ini udah bagus bentuknya. Kalau ini tempat tidur, tempat tidur jadi aja. Tapi di belakangnya ada wall panel seperti ini yang udah dikasih stainless-stainless seperti ini. Menurut kalian lebih bagus pakai stainless ini atau enggak? Kalau gue sih kurang suka sih. Cuman karena dengan adanya stainless seperti ini, ngebikin kamar ini kelihatan lebih tinggi lagi. Ini fungsinya apa yang ada di atas ini? Taruh mainan kayak Lego yang baru lo rakit itu kan? Enggak ya? Enggak bisa. Ini bolong. Oh bolong. Ini bukan ambalan. Ini mestinya mungkin ada lampu-lampu begitu kali ya. Ya sekarang kita menuju ke sini. Jadi bagian sini adalah ruang makan ya. Jadi ini meja makannya menarik. Gue suka sama rumah ini ada satu hal begini teman-teman. Jadi ini di bagian sebelah sini, itu enggak tajam begini. Jadi kalau kita enggak sengaja lagi buru-buru gitu, enggak akan ketabrak-tabrak yang tajam-tajam. Ini cukup ramah anak. Dan pemilihan dari meja makannya juga yang benar-benar klub begini nih. Jadi aman untuk anak-anak nih. Dan kalau misalnya kita mau ke kamar yang ada di sini, alias dapur nih sebenarnya, kita buru-buru juga enggak akan ketabrak-tabrak nih teman-teman. Karena di sininya itu udah benar-benar dipotong seperti ini. Coba bayangin kalau ini ada tajam begitu, pasti sering banget kesenggol-senggol dan akhirnya bikin kita sakit. Nah, di sebelah sini, sorry nih kelewatan. Jadi di sebelah kamar yang ini tuh ada satu kamar mandi lagi nih. Nah, ini kamar mandinya ini menarik teman-teman. Yang ini gunain ruang yang ada di bawah tangga. Dan ini dia gunain keramik metro. Tapi yang mahal karena ini di sini udah ada bevelnya. Tapi yang menarik adalah di bagian sini. Ini gue suka banget nih amuk developpernya. Ini sampai di sini itu dikasih keramik loh. Biasanya kan berhenti aja di sini. Habisnya udah di sininya langsung tembok aja. Cuman ini benar-benar detail. Kalau untuk shower-nya, mungkin karena keterbatasan ruang. Jadi shower-nya itu ketemu duluan baru ketemu klosetnya. Jadi ini enggak bisa dibilang konsep kamar mandi kering nih teman-teman. Karena kalau kita mau konsep kamar mandi kering, mestinya si shower ini ada di sebelah sini. Tapi enggak apa-apa karena yang menarik adalah di bagian sininya. Floor drain-nya itu ditaruh di ujung. Jadi ngebikin airnya itu benar-benar kebuang lebih cepat. Dan enggak akan ada genangan air. Oke, sekarang kita menuju ke sini nih. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Oh, menarik ya. Kamar tidur utamanya ukurannya cukup luas. Dan udah punya jendela di sini. Ini gue suka bahas sama arsitek-nya, sama interior desainer-nya ya. Jadi mereka sisain bagian sini tuh tembok. Sedangkan di sini jendelanya nih. Jadi ketika kita naruh lemari itu bisa seakan-akan plug-in di sini gitu. Jadi si jendelanya ini tuh benar-benar bisa kebuka luas banget. Kadang-kadang kalau misalnya desainer interior sama arsitek-nya itu enggak sinergi. Ini tuh begini, maju. Jadi ngebikin jendelanya itu ketutup setengah gitu. Kalau ini benar-benar ngepas banget. Itulah gunanya kalau kita gunain desainer interior. Karena mereka bisa bikin furniture custom. Kalau untuk modelnya, dia model geser aja. Sederhana. Dan ini ada kacanya. Yang seru adalah kacanya itu dapet satu badan. Tapi kalau gue, bro. Daripada begini, ya kan? Mendingan ini, kamarinya tuh ada yang di sebelah sini. Abisnya jendelanya di sebelah sini. Iya, enggak? Oke, oke. Jadi kalau ambil tidur, lu bisa ngaca. Bisa ngaca. Jadi dari kasur ada kaca. Iya, enak gak sih? Enak, enak. Bener-bener. Jadi lu tahu posisi tidurno udah bener apa belum? Iya banget. Iya lah. Nah, kalau di bagian sininya. Ini dia gunain HPL, teman-teman. Dan ini dia gunain brown mirror. Tengah-tengahnya begini. Habis itu di sini dikasih wallpaper lagi. Ini wallpaper. Ini dari tadi ya. Wallpapernya tadi begini. Tapi itu selera lah. Jadi bisa diganti mungkin yang lebih sederhana. Atau mungkin sebenarnya dijadiin HPL aja. Jadi lebih kelihatan serasi. Cuma yang sayang di rumah ini, teman-teman. Semua lampunya itu pakai warna putih. Nah, itu ngebikin furniture-nya itu yang udah bagus seperti ini. Warnanya itu nggak keluar. Kalau kita pakai warna kuning, ketika dia menembak ke warna-warna HPL kayak gini. Keunikan dari warna HPL atau keunikan dari furniture-furniture itu kelihatan lebih keluar. Nah, di sebelah sini adalah kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini menarik, teman-teman. Karena udah ada bathtubnya di sini. Dan ini bagian di sini digunain untuk wudhu. Jadi, dikotakin ke bawah gini nih, turun. Jadi, kalau kita lagi ambil wudhu di sini, airnya itu akan jatuh ke bagian yang bawah ini nih. Jadi, nggak akan ngebasahin di bagian sebelah sini. Oke, kalau untuk pencahayaannya di sini udah ada skylight-nya. Menarik ya. Jadi, kamar mandinya itu nggak akan gelap gitu kalau lagi siang hari. Dan di bagian sini dia gunain homogenous style. Kalau kita zaman sekarang itu, buat ngakalin, kita bisa pakai meja beton kayak gini yang dilapis sama homogenous style seperti ini. Jadi, kelihatannya itu seakan-akan seperti marmer yang besar. Nah, kalau bisa, pertemuannya itu, nutnya itu ada di bagian wastafel seperti ini nih. Jadi, teman-teman lihat deh, kalau misalnya nutnya ini itu manjang ke situ, kita naruh wastafelnya agak ke sini. Nah, potongannya itu kelihatan. Tapi karena ini ditutupin dengan wastafel, potongannya tinggal sisa sedikit doang yang kelihatan. Oke, ini menarik ya. Cuma sayangnya bagian sini tetap aja gue nggak terlalu suka karena ini warnanya abu-abu. Dan ini kalau misalnya kita udah kena jamur air, bayangin kita lagi wudhu di sini, airnya suka ngembeng di sini sedikit. Abis itu dia kering, keringnya itu nggisain jamur putih. Nah, itu susah banget dibersihin. Kan baju lu keren amat sih, man. Keren ya? Indonesia versus COVID-19. Ini buat ngingetin teman-teman nih, sekarang ada varian baru Omricon. Jadi, kita mesti hati-hati, jangan lupa pakai masker. Dan ini, bro, ini dari Urbain. Nah, ini produk lokal Indonesia nih. Cinta produk Indonesia. Jadi, kalau jaman lagi susah kayak gini, kita harus dukung gimana caranya beli produk lokal. Karena kita lagi di Bandung, sepatu gue pakai Exodos kebuatan Bandung. Lokal semua kita. Makanya bini kita lokal. Emang pengennya luar? Iya. Lu mau interlokal? Enggak, kita kan harus cinta produk dalam negeri. Matai lo nih bini gue nonton, men. Aduh, iseng-iseng balik ya. Teleponnya bini gue langsung. Sudah, beneran bro. Sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah dapurnya, teman-teman. Dapurnya cukup luas. Ini enak banget sih. Indonesia banget. Jadi, terpisah gitu. Karena dia ada pintunya di sini. Kalau kita lagi masak, apalagi masak rendang atau masakan Indonesia. Itu enggak akan ganggu yang ada di sebelah sana. Abis itu nomor dua. Yang serunya adalah di sebelah sini itu ada gudangnya. Dan gudangnya itu cukup luas loh, teman-teman. Coba. Rumah zaman sekarang jarang banget kan punya gudang seluas ini yang memanfaatkan bagian bawah tangganya. Kalau gue bilang, ini layoutnya bener-bener enak banget. Jadi, patahan-patahannya itu bener-bener bagus. Contohnya kayak gini. Ini kan masuk pintu di sebelah sini. Tapi di sini ada pintu lagi untuk gudang nih. Itu cara layoutnya bener-bener menarik nih, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas di bagian dapurnya. Kalau dapurnya sederhana aja. Ini pakai HPL. Sedangkan kalau untuk top table itu masih pakai meja beton yang dilapis pakai homogenous style. Kalau ini juga udah menarik. Ada cooker hoodnya. Dan cooker hoodnya itu udah dinaikin ke atas. Bagus. Cuma sayangnya, nah ini nih. Mestinya stop kontaknya itu bisa disembunyiin di dalam kabinet yang atas ini. Dan begitu kita keluar, langsung ketemu sama satu kolam renang ini. Jadi bayangin deh, dapur ini tuh bener-bener layoutnya fungsional banget. Jadi kalau misalnya kita lagi mau santai di kolam renang, kita bisa mampir ke dapur untuk ambil makanan. Biasakan kalau kita berenang kan suka lapar tuh. Jadi kita bisa langsung lari. Ke dapur ini. Sedangkan kalau kita mau surf yang di dalam. Ya tinggal buka pintunya. Kita langsung ketemu sama si meja makan yang ada di situ. Ini layoutnya rumah ini bagus. Jadi kalau kita sekarang beli rumah ini. Kayaknya kalau misalnya kita gunain untuk Airbnb juga pasti laku nih teman-teman. Karena layoutnya itu bener-bener menarik. Dan cocok banget untuk rumah yang dipakai buat liburan. Nah teman-teman, sekarang kita mau menuju ke belakang. Ternyata di belakang ini ada kolam renang teman-teman. Dan kolam renangnya ini cukup besar. Enak loh nih. Ya. Ini ya. Dan yang gue suka adalah kalau kita tinggal di daerah tropis dan pengen punya rumah yang berkaedah tropis. Ya kita harus mikirin cuaca juga teman-teman. Kalau di Indonesia itu kan hujannya cukup deras. Jadi kalau misalnya kita bikin rumah itu bisa dicontoh seperti rumah ini nih. Ini lantai duanya itu dia majuin ke depan. Jadi di bagian bawahnya ini itu ketutupan sama bagian di lantai duanya itu. Yang ngebikin bagian di sini itu kalau lagi hujan ya tetap masih bisa dipakai buat nongkrong. Apalagi ditambahin satu kanopi seperti ini nih. Dipanjangin nih ke sini teman-teman. Jadi bayangin deh kalau misalnya lagi hujan-hujan. Itu kan adalah salah satu momen yang seru juga untuk nongkrong-nongkrong kan. Tapi kalau kehujanan aja jadi nggak seru. Tapi karena diselesaikan dengan arsitektural. Itu ngebikin kita walaupun hujan-hujanan tetap bisa nongkrong di sini. Apalagi bisa ngeliat satu pemandangan kolam renang seperti ini. Kalau untuk finishingnya menarik. Ini dia masih gunain batuan desit yang sama. Cuma di bagian sini dia halusin. Abis itu di bagian sininya itu dia gunain mosaik warna biru. Keren ya? Tapi mosaik jaman sekarang itu udah nggak kayak mosaik jaman dulu yang ditempel satu-satu. Ada dua model sekarang. Mosaik itu ada yang di belakangnya ada jaring-jaringnya. Jadi tinggal ditempel. Abis itu dikasih nut. Tapi ada juga yang bentuknya itu udah kayak ubin kayak gitu. Nah kalau yang ini dia model jaring-jaring yang ditempel. Abis itu dikasih nut. Kalau misalnya kita mau pakai yang model ubin. Abis itu ditempel. Jangan lupa bagian nutnya itu harus warnanya disamain persis seperti nut yang udah bawaan dari si keramiknya. Nah disini ada tangga puter. Ada apa di atas? Yuk kita lihat. Ternyata ini adalah tempat jemur. Yang gue suka di bagian sininya itu udah dikasih bolong-bolong seperti ini ya. Jadi air hujan itu masuk nggak terlalu banyak. Tapi tetap ada sirkulasi udaranya. Dan di bagian sini itu adalah tempat asisten rumah tangganya. Yang gue suka dari rumah ini adalah tempat asisten rumah tangganya itu tetap gunain homogenous style. Coba. Jarang kan ada developer yang ngasih tempat asisten rumah tangga pakai homogenous style. Apalagi homogenous style-nya motifnya yang waktikan arah lagi yang mahal. Jarang loh bro. Abis itu di bagian sininya ini adalah kawar mandi asisten rumah tangga. Cuman sayangnya di bagian atas kesini itu nggak dikasih keramik tambahan sampai di atas. Dan ini sebenarnya nyambung teman-teman ke bagian rumah di atas nih. Jadi asisten rumah tangga itu aksesnya ada dua. Dia bisa turun ke bawah langsung lewat tangga atau bisa langsung ke dalam rumah lewat beranda yang ada di sini. Dan di sini udah disediain tangga monyet ya teman-teman. Ini menarik nih. Jadi ini ada tangga monyetnya. Buat ke atas itu di situ ada torrent. Dan ini udah ada atap ya yang bisa dibuka nih. Menarik juga ya. Bisa jadi inspirasi kalau teman-teman pengen bikin satu akses untuk menuju ke torrent yang ada di atas dagdakan rumah teman-teman. Kalau teman-teman lagi nyari satu media untuk tanaman rambat. Ini bisa dicontek nih teman-teman. Jadi ini dia pakai besi pipa sama besi behel di sini. Habis itu di atasnya itu dibikin yang sama. Ada besi behelnya juga. Nyambung sama di sini nih. Nah teman-teman bisa bayangin deh. Kalau misalnya ini udah lebat. Ini bakal nutupin bagian di sebelah sini. Dan keluar bunga-bunga cantik seperti ini. Yang uniknya dari rumah ini udah disediain satu shower ketika kita habis selesai berenang nih. Jadi kita bisa mandi-mandi kecil di sini. Dan ini udah showerin. Tapi sayangnya mepet banget kalau gue. Kurang tinggi nih. Tapi ini simple lah. Nanti tinggal di tinggiin doang sedikit. Atau mungkin sebenarnya udah cukup ya. Kalau buat orang-orang ya. Masih kurang tinggi sih teman. Masih kurang tinggi dikit ya. Nah ini ada di pojok posisinya. Abis itu ditutupin sama besi aja sih sebenarnya nih. Abis itu dikasih besi plat gitu ya. Oh bukan. Ini apa ya. Ini holo 2x2. Ini holo 4x4. Penasaran nggak sama kayak gimana sih mesinnya kolam renang ini? Nah ini ada. Bisa jadi pelajaran juga nih buat kita nih. Ini itu ada pipanya. Dan di situ itu adalah pompanya. Pompanya gede loh. Buatan Australia. Abis itu di sini ada torrentnya. Dan ada timernya nih. Nah ini kalau teman-teman lihat nih. Ada timernya di sini. Nah kalau di sebelahnya itu ada apa? Di sebelahnya ini ada ground tank. Jadi ground tank ini fungsinya adalah penyimpanan air di bawah tanah nih. Jadi rumah ini punya dua penyimpanan air. Ada di bawah sama ada di bagian atas yang ada torrentnya tadi. Yuk sekarang kita mau naik ke lantai 2. Nah kalau untuk railingnya menarik teman-teman ini di sini dia pakai besi 2x2 dan besi di bawahnya itu 2x4. Di sini pakai 4x4. Jadi bisa dicontek nih teman-teman. Karena ini adalah salah satu bentuk railing yang benar menurut gue. Karena ini ngebikin anak kecil itu nggak bisa manjat di sini nih teman-teman. Kalau bayangin kalau dia arahnya begini. Biasa dipakai manjat nih. Kalau di bagian sininya. Lebar tangganya itu supaya dapat lebih lebar. Ditambahin kayu nih teman-teman. Nah ini ada cebakan masuk. Ini detail loh. Ini rumah ini detail. Lihat deh. Ini dimiringin dulu. Diturunin lagi ke bawah. Dikasih kayu. Eh keren loh nih. Ini jarang yang ada yang lihat nih sebenarnya. Kalau kita pakai ini tangga ya udah naik-naik aja. Kok enak ya tangganya. Nah kenapa bisa enak? Karena di bagian sini itu dimiringin. Dilurusin lagi. Dikasih sama kayu. Jadi itu seakan-akan ketika kita melangkah itu lebar-lebar gitu loh. Iya kan? Nah kenapa sih ini mesti ditambahin seperti itu? Karena supaya lebar itu lebih lebar nomor satu. Yang kedua rumah ini siling ke silingnya itu tinggi. Jadi butuh banyak anak tangga. Nah supaya nggak buang space dia harus ngambil pendek. Nah ngakalinnya itu adalah dengan dimiringin. Supaya tapaknya tetap lebih besar. Cuma ada sayangnya. Ini sedikit banget nih padahal. Disitunya udah detail. Kenapa nggak sih di bagian sininya itu nggak dikasih plin? Padahal gue rasa ya lebih susah buat ngiringin ini. Tambahin kecil gini. Yang mana nambahin si plin ini. Sayang banget sedikit lagi. Nah kalau bagian sini gue suka banget nih. Ini lagi jaman tren banget ya. Dikamprot dan disini dikasih aluminium supaya tali airnya rapih. Yuk kita naik ke lantai 2. Begitu kita sampai ke lantai 2. Kita langsung ketemu satu ruang keluarga yang besar banget nih temen-temen. Wah ini sih enak nih. Bener-bener cocok banget dipake buat Airbnb atau ditinggalin sama keluarga nih. Karena kamarnya banyak dan ukuran ruang keluarganya itu besar-besar. Kalau nggak mau berantem nih. Kayak lu kan kalau sama bini lu kan gitu. Ya kan? Pengen nonton... Lu pengen nonton Korea, bini lu pengen nonton perang. Kebalik man. Jadi bagian sininya itu masih bisa dikasih TV lagi loh bro. Ya jadi nggak rebutan loh. Satu ngadep situ, satu ngadep situ. Saking gedenya. Nggak gue mau ceritain nih. Besar banget sih. Ya besar banget. Pengen banget kalau keluar. Kelihatan gunungnya man. Yoi. Gila ya gue nggak perhatiin loh. Jadi begitu gini kita keluar nih sini. Kita bisa lihat gunung men. Oke loh ini tempat nih. Oke jadi begitu kita naik ke sini teman-teman. Kita langsung ketemu sama satu ruang keluarga yang besar ini. Kita sekarang belok dulu ke kanan ya. Jadi di sebelah kanan ini ada satu kamar tidur. Kamar tidur ini desain interiornya copy dari bawah aja. Karena ukurannya sama seperti di bawah. Di sini masih ada lemari yang sama. Dan meja belajar yang sama. Yang bisa dipakai juga untuk jadi meja rias. Tempat tidurnya sama. Ininya juga sama. Wallpapernya sama. Nah sekarang kalau kita ke sini. Ini ada satu kamar mandi yang bisa dipakai buat rame-rame. Nah ini sebenarnya menarik ya. Ini tuh udah keren banget loh sebenarnya. Ini sama ini tuh udah matching banget nih. Jadi ini abu-abu. Dan ini ditaruhnya di atas. Bukan di bagian yang basahnya. Jadi gak akan terlalu ada jamur-jamur air ya. Kalau misalnya kena air. Karena ini gak kecipratan air. Karena di sini ketika ditutup korden ya udah aman. Cuman bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya tuh dia pake teraso yang gelap. Seperti gue bilang tadi. Ini ya kalau misalnya kena jamur air ya bener-bener. Keliatannya itu jadi kurang rapi. Ini kusang emangnya. Jadi kusang bener. Ini susah banget nih dulu di bersihin sama gue. Karena ini pengalaman pribadi men. Gue tuh pernah dulu ngerjain satu rumah. Jaman dulu banget nih 10 tahun lalu. Cuman ngechat doang satu rumah gitu. Abis tuh. Sekalian disuruh mentah bersihin beginian deh. Lu bersih ini pake apa? Iya gak bisa bersih-bersih banget. Gue pake powerstack loh. Pake apa segala-manya gak bersih-bersih. Dan itu lebih lama udah pernah ngechat nih. Serius gue. Jadi itu adalah pesan yang harus disampaikan ya temen-temen gitu. Pemurut gue ya. Nah di bagian sini temen-temen. Ini agak antik sih. Dipaksain sih sebenernya. Tapi ini gue ngerti sih maksudnya. Kalau ini disekat disini sedikit. Dia masih bisa jadi satu tempat belajar disini. Dan ini enak banget. Bisa memandang ke depan kayak gitu. Karena bukan-bukan disini juga lebar. Dan udah ada balkonnya. Nah balkonnya ini disini dia gunain stainless. Stainless itu sering banget dipake. Kenapa sih? Karena dia itu anti karat temen-temen. Jadi cocok banget untuk jadi railing yang ada di outdoor seperti ini. Dan ini dilengkapin sama kaca tempered. Oke. Sekarang kita mau ngeliat ke sebelah sini. Ini ada satu kamar yang sama juga temen-temen. Jadi ini kopi juga. Desainer interiornya. Karena ukurannya sama. Dan peletakan kacanya udah bener. Jadi kalau peletakannya udah bener kayak gini. Ya udah tinggal beli-beli aja yang sama. Cuma dibedain di wallpapernya. Dan wallpapernya. Seleranya bang bewok banget ini. Apaan? Asli. Dia suka yang pusing-pusing gitu kan. Jadi kayak gini lah. Kayak gak sih bro? Jujur lah. Waktu jaman lo kuliahan gitu modelnya. Sekarang aja. So-so minimal. Sekarang kita masuk ke atas. Dan disini ada kopi juga dari bawah. Oh gitu ya. Ngeleot ya. Jadi seakan-akan dia tuh punya dua kamar tidur utama. Dan besarnya sama. Ininya juga sama. Furniture-nya juga sama. Peletakannya juga sama. Jadi dikopi ke atas. Jadi kalau temen-temen. Sekarang kita mau bikin satu rumah itu murah. Denah lantai bawah sama denah lantai atas itu disamain. Nah itu ngebikin rumah kita tuh tinggal ngopi ke atas. Itu ngebikin struktur kita lebih murah. Ngebikin semuanya lebih murah. Karena bayangin deh. Tukang juga jadi gak mikir terlalu banyak. Karena batanya tuh terus-menerus ke atas. Abis itu gak perlu mikir ada belok-belok segala macem temboknya. Karena atas sama bawah sama. Itu ngehemat waktu. Ngehemat biaya. Dan yang pasti akhirnya adalah cepet pengerjaannya. Nih liat deh. Sama nih. Nih kan? Sama nih persis. Skylightnya lebih enak ya? Ya karena gini loh bro. Kalau misalnya sama bawah sama atas gitu kan. Material kan sama-sama aja kan. Berarti lo ngitungnya sekarang kawar mandi butuh berapa keramik. Yang di bawah berapa. Yang atas sama. Ya kan? Abis itu jadi semuanya ketika lo lagi ke supermarket bangunan. Lo beli-beli keramik segala macem. Sekaligus aja semuanya. Itu semua ngehemat waktu tuh. Tapi yang gue suka deh rumah ini. Walaupun bawah sama atas di kopi. Tapi gue baru sadar ketika gue nyampe di atas. Itu yang keren. Sedangkan bagian sininya nih. Oh kan? Bener kan? Ini bagian sini adalah ngopi bagian. Si? Dapur ya. Dapur. Yo bacain bro. Amah artiin. Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts. Your life will start to change. Pikiran adalah kekuatan terbesar. Ketika kau mengisinya dengan hal-hal dan pikiran positif. Hidupmu akan berubah. Kalau menurut lo kawin itu hal yang positif ong? Positif. Nah berarti lo mesti cepet-cepet kawin. Supaya keadaan lo berubah. Iya gak? Tapi ya... Udah. Ya udah ya. Udah ya gak boleh ngecegin lagi. Nah teman-teman sekarang kita udah mau pahasan. Dari Jingga Residen Soreang nih. Kita mau nanya-nanya pahasan. Cuman sekarang kan lagi jaman covid-19. Jadi gue tetap harus pakai masker. Kalau pahasan jangan. Dan kita jaraknya juga udah jauh kan. Supaya teman-teman kalau ketemu bisa nyapa pahasan. Pahasan apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya pahasan kita tanya-tanya ya. Kenapa sih orang itu harus beli di Jingga Residen sini Pak? Soreang ini terletak di Kabupaten Bandung. Area di Bandung Selatan. Kenapa harus beli di Jingga Residen Soreang? Karena akses mungkin yang pertama. Kita bisa ditemukan dari GTO atau Tol Soreja Bandung itu hanya 4 menit. Yang kedua mungkin bebas banjir Pak. Yang ketiga itu strategis lokasinya. Pinggir Jalan Utama Gading Tutuka di Soreang. Fasilitasnya cukup lengkap. Pertama mungkin ada playground. Ada spot center. Ada tempat sarana ibadah atau masjid. Yang lagi dibangun kurang lebih di 50% sekarang. Kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah dan lain-lainnya. Pasar modern juga banyak di sini. Di kebupaten mungkin hanya ada di Jingga Soreang. Yang baru seperti listrik ada di bawah tanah atau ground. Telkom atau wifi juga udah di bawah tanah. Oh gitu. Jadi semua internet, listrik semua udah di bawah tanah ya. Jadi rapih ya perumahan. Betul sekali. Sekarang ya pertanyaan yang paling penting di acara kita pasti masalah duitnya nih Pak. Kalau teman-teman kepengen beli di sini itu. Yang kita review dulu deh. Ini kan yang paling mahal nih Pak. Itu berapa sih Pak? Udah dapet kolam renang apa udah full furnished? Di Jingga Soreang itu ada beberapa tipe. Mungkin dari mulai tipe yang paling murah sampai yang termahal. Saya sebutin yang paling murah itu harga di kurang lebih di 500 jutaan. Untuk tipe eksklusif hanya kurang lebih di 14 unit. Harganya kurang lebih sekitaran di 3 miliaran tanpa full. Kalau mau full kita bisa request atau upgrade. Kurang lebih jadi 400 jutaan jadi 3,4. 3,4 itu kita dapet kolam renang ya? Kolam renang. Oke. Itu udah include sama pajak BPHTB udah all in dan lain-lain. Oke. Jadi gak ada tambahan-tambahan lagi ya kurang lebih ya. Nah kalau misalnya teman-teman kan jaman sekarang itu kalau misalnya kita mau KPR itu kan susah ngumpulin DP ya Pak? Betul. Di sini DP bisa dicicil apa gimana Pak? Untuk tahap 2 mungkin bisa karena lagi proses splicing maka DP bisa dicicil selama 10 kali atau 10 bulan. Oke. Minimal atau maksimal DP 30% dari harga. Oke makasih banyak ya ruasan ya buat wawancaranya. Iya terima kasih banyak. Sahabat jingga siapa tau yang bisa datang kesini boleh secepatnya review atau kunjungi perketing galeri kami setiap hari buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Terima kasih banyak. Salam jingga Residencer ya. Oke sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram at Arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok at Arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao. Kalau untuk kusen aluminiumnya dia udah gunain. Kalau untuk kusen dan jendelanya dia udah gunain kusen aluminium. Nah kita udah ke belakang dulu. Kita udah ke belakang dulu. Sebentar dulu ya. Nah karena dia maju di bawah itu jadi gak kehujanan kalau misalnya lagi ada hujan. Gak gitu. Apa ya? Nah ini tuh sebenarnya bisa ada dua nih teman-teman. Ah gue bingung. Gue bingung gue. Ntar dulu lah. Pelemarinya itu sederhana. Dia pake HPL aja. Dan HPL yang di dalam juga pake warna putih. Dan ini dia gunain warnanya itu coklat muda. Ah gak jelas lu ngomong apa.